Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor. Jadi langsung saja kita akan membahas tentang middleware yang ada di package luthier.ci. Jadi kita akan memproteksi halaman dashboard dan halaman komik. Jadi usernya itu harus login terlebih dahulu baru bisa mengakses halaman dashboard. Oke, jadi kita langsung saja akan membuat file middleware-nya dengan menggunakan CLI. Yang pertama silahkan kalian buat seperti ini atau kalian copy saja. Nah ini copy ke dalam folder application, kemudian roots, kemudian filenya cli.php. Jadi ada di dalam folder app kalau di kita. Nah kemudian folder roots, kemudian filenya cli.php. Nah kalian copy atau kalian uncomment. Seperti itu teman-teman. Itu untuk aktifasinya. Nah sekarang kita akan membuat ini, middleware. Nah ini kan ada ya, creating a middleware. Nah ini nanti kita copy. Nah sekarang kita bahas. Jadi dengan package luthier ini, kalian bisa membuat controller, kemudian model, kemudian library, helper, middleware, dan ini migration ya. Jadi sudah disediakan oleh package luthier. Nah untuk migrationnya, ini ada yang berbeda dengan kemarin itu package luthier. Nah ketika kita melakukan rollback, kalau di package luthier itu, itu kan menggunakan rollbacknya. Nah sedangkan di sini reverse. Nah kemudian untuk contohnya, cara menggunakan migrate itu, kalian bisa cek di website resminya codeigniter versi 3, codeigniter.com ya. Nah kalian cari saja disana, migration gitu ya. Sekarang kita akan copy yang ini untuk membuat middleware. Nah untuk menjalankan terminalnya, tidak bisa disini teman-teman. Biasanya kan kita disini ya, klik kanan di folder CI custom, kemudian open terminusier. Nah ini tidak akan jalan teman-teman. Nah karena dia membutuhkan file index.php. Nah ini ya. Nah file index.php kita kan ada di dalam folder public. Nah jadi kita klik kanan disini, di folder public, kemudian open terminusier. Nah kita paste disini. Kemudian kita kasih nama, misal middleware-nya ini out, begini saja. Tekan enter. Nah disini sudah created. Nah letaknya ada di mana ini? App ya, folder app kemudian folder middleware. App kemudian folder middleware. Nah ini ya. Nah seperti ini. Ini kita hapus saja. Nah kemudian kita akan setting routes-nya teman-teman. Kita setting routes-nya itu menggunakan group ya. Mana ini? Nah ini. Route group. Nah ini kita copy dulu. Ke dalam folder routes kemudian filenya web.php. Nah kita paste disini saja. Nah yang akan kita proteksi adalah halaman dashboard dan comic. Jadi ini di cut saja. Kita pindahkan ke dalam group disini. Yang ada middleware-nya ini. Nah kemudian ini nanti kita ganti seperti ini saja. Slash ini ya. Kemudian middleware. Oke ini out middleware. Sudah sesuai. Dashboard. Nah sekarang untuk ininya ini kalau kita jalankan. Kalau kita jalankan ini masih berhasil teman-teman. Ketika kita mengakses halaman dashboard nah dia masih berhasil. Nah jadi kita kembali ke sini. File out middleware.php. Nah ini kita tambahkan if dollar apa kemarin itu session ya. Session hash user data. eh enggak ada ya. Session bentara session apa ya. Session data. Nah session user data. Nah ini nah ini belum kita setting teman-teman. Sorry sorry. Kita menuju ke sini terlebih dahulu ya. Kita menuju ke controller out terlebih dahulu. Nah ini kan ada ya. If username nah intinya disini jika username dan password-nya benar maka dia diarahkan halaman dashboard. Nah sedangkan ini belum kita tambahkan session set user data. Nah ya. Ini untuk array-nya kita ganti menjadi misal session gitu aja. Nah key-nya ini logget in. logget underscore in. Kemudian nilainya ini true. Nah kemudian kita menambahkan id. Kita ambil dari variable check itu. Kemudian id seperti ini. Kalau teman-teman butuh username ya silahkan kalian tambahkan username gitu ya. Sama seperti ini. Nanti tinggal diganti username gitu ya. Oke. Kita tambahkan seperti ini. Nah setelah kita tambahkan seperti ini kita kembali ke out middleware. Nah ini logget underscore in. Tidak sama dengan tidak sama dengan sama dengan true. Maka dikembalikan ke halaman login. Jadi kita gunakan redirect login. Nah seperti ini. Kemudian ini titik koma. Ya. Seperti ini. Sekarang kita coba. Kita coba mengakses halaman dashboard. dashboard. Kenapa ini? Error ya. Out middleware dollar session. Nah ini teman-teman. Ini tidak bisa menggunakan dollar disk tetapi menggunakan CI. Nah seperti ini. Simpan. Kemudian kita refresh. Nah dia tidak bisa ya. Mengakses halaman dashboard. Kalau kita coba halaman komik. Nah tidak bisa mengakses halaman komik. Karena di sini di root nya ini sudah kita proteksi menggunakan middleware. Middleware nya apa? Out middleware. Ya. Ini. Nah jadi seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita coba untuk login ya. Misal admin. Admin. Kemarin kan username dan passwordnya admin. Admin. Sign in. Nah ini bisa mengakses ya. Kalau kita coba halaman komik. Nah ini bisa ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk middleware. Nah sekarang kita kasih contoh lagi. Supaya teman-teman lebih paham gitu ya. Jadi setelah usernya berhasil login ya. Misal gini. Nah dia kan berhasil login ya. kemudian kita klik back ini. Nah dia kembali ke halaman login. Nah ini seharusnya nggak boleh teman-teman. Jadi user itu tidak boleh login dua kali. Gitu ya. Nah ini yang akan kita proteksi. Nah jadi kita akan membuat middleware sekali lagi. Kita kembali ke terminal. ini kan out ya. Middleware out. Kemudian kita kasih misal nama middleware-nya login. Gini aja. Kita akan enter. Nah ini sudah ada. Ini kita hapus aja. Nah kita akan proteksi dengan cara seperti ini. if kemudian session user data. Nah ini bukan user data tetapi hash ya. Hash user data tadi id ya. Di controller out itu. Tadi kan kita menambahkan id gitu ya. Nah sekarang di login middleware.php Nah jika ini bukan dollar disk tetapi ini CI ya. Biar nggak error lagi. Nah seperti ini. Jika sudah mempunyai atau sudah ada gitu ya. ID-nya maka kita redirect ke halaman dashboard. Ini aja. Kita kembalikan ke halaman dashboard. Nah sekarang simpan dulu kemudian kita menuju ke sini fireweb.php Nah ini kan root-nya ya. Nah yang akan kita proteksi di sini ini ya root group ini ya. Nah jadi tinggal kita copy yang ini middleware sampai sini ya. Ctrl-C kemudian paste ini kita tambahkan koma. Nah middleware-nya ini bukan out middleware tetapi login middleware. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini kemudian gimana dia slash sini aja ya. Eh gak bisa sih nanti pengakses login-nya gak bisa ya. Ini logout-nya kita keluarkan dari group login. Ini kita pindahkan ke bawah gini aja. Nah seperti ini ya. Jadi nanti kalau logout-nya ini ada di sini atau kita coba saja ya. Kita coba saja gini. Apakah bisa logout gitu ya. Nanti. Nah dia kembali ya. Ketika kita mengakses coba kita logout dulu. Nah ini kan gak bisa logout ya. Nah gak bisa logout karena logout-nya ini root logout-nya ini ada di dalam sini di dalam group login jadi harus dikeluarkan. Simpan dulu kemudian kita klik logout. ini kenapa ini? Public login logout. Oh ini slash teman-teman. Sorry. Get Eh Bentar redirect-nya itu kemana kemarin ya? Yang di out itu ya. Login Nah ini kenapa ini? Login logout. Bentar. Logout. Nah ini kan sudah ya. Seperti ini ya. Out logout. Wah ini kok redirect-nya ke sini ya. Wah ini logout. Nah berhasil ya. Bentar kita ulangi sekali lagi. Kalau kita login login. Usernya login. Nah sekarang kita back ke halaman login atau kita mengakses halaman login. Nah dia nggak bisa. Kita sudah proteksi dengan middleware yang namanya login middleware tadi. Nah ini. jadi usernya itu tidak bisa login dua kali. Itu ya teman-teman ya. Nah sekarang kalau klik logout nah maka dia mengarah ke sini. Nah ini berarti sudah benar ya teman-teman ya. Seperti ini. Jadi root gate logout ini dikeluarkan dari grup login. Oke teman-teman paham ya mengenai middleware ya jadi seperti itu ya. Oke kalau teman-teman sudah paham kita akhiri pembahasan kita mengenai middleware kita ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton kita berjumpa lagi di video selanjutnya. selanjutnya.